Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud menggelar rapat internal dengan sejumlah Dewan Pakar terkait persiapan debat kelima Pilpres pada 4 Februari mendatang. Sandiaga Uno menjelaskan hasil rapat nantinya akan dirumuskan dan memberi masukan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo untuk menghadapi debat melawan paslon lainnya. Ketua Bapilu P3 itu mengungkapkan setidaknya sebanyak 3 poin utama dari 8 tema yang didebatkan akan menjadi fokus tim pemenangan diantaranya berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, lanjutkan program Presiden Joko yang sedang berjalan dan memastikan penegakan hukum di tanah air. 8 tema yang akan dibahas di debat kelima dan fokus kita di 3 poin utama yaitu pertama oleh karena itu kita akan fokus pada mendekatan bagaimana menyelamatkan ekonomi rakyat terutama untuk biaya hidup termasuk juga biaya pendidikan, biaya kesehatan juga kita fokus terhadap penciptaan lapangan kerja dengan sekolah vokasi yang Pak Ganjar sudah inisiasi di Jawa Tengah. Selain itu, Sandi juga menjelaskan 3 poin utama tersebut diantaranya telah dibuktikan oleh Cawapres Mahfud MD dengan mundur sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tede Rudi, Ari Setiawan, Ainyus Melaporkan.